Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menikmati. Kalau ada yang membalikan tripod, yang pertama dicari ininya, rumahnya. Ya, dicari rumahnya. Kalau ininya gak ada, gak bisa digunakan tripod ini. Oke, nah setiap tripod beda cara masangnya, ya. Nanti cari tahu cara masangnya, ya. Oke, terus diusahakan kadang itu belum dilodokin sudah diputer, maka cuklek. Ya, biasanya yang murah-murah itu tripod itu patah. Nah, harus dilodok itu dulu. Nah, itu dicek ininya, ada yang patah atau enggak. Kalau yang biasa itu yang sedang itu lah. Nah, itu rawan patah. Di sini ya dilihat ada yang patah atau enggak. Ya, waktu pengecekan. Kemudian dilihat juga, setiap tripod pasti ada gininya. Nah, ini di pekso, maka akan patah. Harus dilodok itu dulu. Di sini ada puterannya, ya. Oh, baru bisa. Kalau kekunci di pekso, patah. Ya, jelas ya. Nah, kayak gini. Ya. Kemudian, ini sudah dicek. Ada, ini gak ada yang patah. Ininya ada, dicek bawahnya. Nah, kadang itu ada yang ucol di sini. Nah, itu gak bisa dipakai lagi. Ya. Kemudian ada yang ininya patah. Nah, diceknya yang betul-betul ya. Cek gini-gininya. Samping-sampingnya ya. Nah, bautnya kadang ada yang hilang. Ya, gak bisa dipakai. Itu di belakang bawahnya. Oke, kemudian di sini-samping lagi. Ditutup lagi. Dicek gini-gininya. Ya. Kadang ada yang patah. Ucol, ya. Sama pas membalikan itu, di langsung dimasukkan. Cek. Langsung gak dicek. Ininya pas kita pakai, lepas. Ya. Oke. Jelas ya ini ya. Harus dicek. Satu. Terus ini, dua. Kadang ada yang patah. Terus tiga. Ya. Empat. Lima. Enam. Oke. Oke. Setiap tripod sama semua. Gitu gak ceknya. Ya. Oke. Beran-beran saya ini gini. Nah.